Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Juljir Raluweikram dari kelas 4 teknik informatika 3A Dan ini saya akan mencoba-coba codingan artificial intelligence chapter 2 Yang bisa diambil dari modul di github Untuk itu sendiri Modulnya terdapat Ini modul praktikum Disini Membangun model prediksi Langsung saja disini Kita memakai secret learn Kemudian disini terdapat data set yang harus diambil terlebih dahulu Buka saja di chapternya Nah ini Kita butuh data setnya disini Student mark Untuk melakukan praktikum Kemudian disini Terdapat keterangan Data setnya menggunakan student mark csv Kemudian mengganti nama semua variable Dari kode Dengan nama-nama makanan Jadi tertera ya Untuk npmnya di bagi 3 Kalau misalkan dia 0 Berarti mengganti nama variable dengan nama kota Kemudian dengan npm Hasil modulnya 1 Makanan untuk npm dengan modul 0 Kota untuk npm dengan hasil modul 1 Dan buat npm modul 2 Untuk ceknya sendiri Tinggal kita Modul Maskulator Dari dulu ya Nah disini Interior mode calculation Masukkan npm saja Kemudian dibagi dengan modul 3 Calculate Nah disini hasilnya 2 Dimana Disini saya menggunakan nama buah Untuk mengganti variable nya Kemudian disini Kita mencoba Sudah saya ini Semua tulis semua disini Nah untuk disini Terdapat 3 variable Oh ini scores Kemudian kita dapat variable D P dan scores Untuk variable D nya Saya mengganti menjadi apple Kemudian untuk variable T nya Saya mengganti Jadi sumangka Dan untuk variable scores nya Saya mengganti jadi salak Yang pertama kita akan download data set Student mat Ini ya Disini ada Variable apple disini Itu variable D nya Kemudian saya disini mengeport Pandas Kemudian Menginisiasikan nya sebagai APD Kemudian disini terdapat function Red csv Dimana digunakan untuk membaca Dataset dari student mat nya Kemudian disini Kemudian disini terdapat function Dari python yaitu length Yang digunakan untuk menampilkan Ini Apa namanya Untuk Menampilkan Panjang dari sebuah objek Atau juga bisa Mengembalikan Nomor atau jumlah dari item Yang ada pada list Saya coba jalankan saja disini Jalankan perline On mpd is not defined Ini saya harus mengikuti Sini Den run Luh Setelah run Setelah melakukan semua Sebentar ya Ramp line Nah Disini Setelah run Perline disini Muncul outputnya 395 Itu merupakan Panjang dari Variable Apple Kemudian Disini Kita menggunakan Mengenerate Binary label Nah disini Variable upload Kita akan Apply Menampilkan Function Bersama dengan Exist Ini Exist Exist Adalah 1 Kemudian disini Setelah generate Setelah generate Maka Variable nya akan Di drop Atau dihapus Label Label nya Kemudian akan Menampilkan Head disini Untuk Function Head nya sendiri Dia akan Mengembalikan Row Atau Baris pertama Dari N Atau total Masuk saja Sisi run Aduh Salaran lagi Sisi run per line Kemudian Apple nya Nah disini Terdapat Row nya Terdapat School Sex Age Address Fem Size Nels Wals Health Absence Pass Terdapat 5 baris Dikali dengan 31 kolom Kemudian disini Untuk yang ketiga Variable Apple nya Kita akan Menggunakan Get Dummies Get Dummies Ini sendiri Dia digunakan Untuk Mengconvert Kategori Zow Variable Menjadi Sebuah Dummy Atau Sebuah Indikator Variable Dan untuk Height nya Sendiri Ini Kita akan Gunakan Untuk Mengembalikan Baris pertama Dari N Masuk saja Kita run Nah disini Dia akan Menampelkan Kolom Dengan Iputan Seperti ini Berdasarkan Apa yang ada Di dalam Kolom Jadi Dia akan Menampilkan Sesuai dengan Kategori Kolom Kemudian Yang keempat Disini Ini Membagi Datanya Menjadi Data 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 Training Dan Data Testing Sudah 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 Terbuat Apple Train Dan Apple Test Yang akan Dibuat Seperti ini Dan jika kita Jalankan Seperti ini Untuk Untuk Ini Menampilkan Dia akan Menampilkan Jumlah Total Dari Apple Pass Kemudian Panjang Dari Objek Apple Pass Dikali Dengan 100 Kemudian 100 Dikali Dengan Float Float Ini Dalam Nilai Yang Komah Komah Kemudian Dari Jumlah Dari Apple Pass Ini Akan Dibagi Dengan Panjang Dari Objek Jika kita Jalankan Nah Masuk Passing 166 Dari 395 Maka Hasil Presentasenya Adalah 42,03% Ini Hasil Hitungannya Dari Jumlah Apple Pass Kemudian Panjang Objek Yang Dikali 100 Kemudian Dibagi 100 Dikali Float Dari Jumlah Jadi Jumlah Apple Pass Dibagi Dengan Panjang Objek Kemudian Disini Feed Addition Tree Feed Ini Sendiri Membuat Sebuah Addition Tree Jadi Disini Variable Baru Lagi Di Di Trinya Kita Import Dari Ini Dari Ska 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 Lanya Kemudian Decision Tree Classifier Ini Digunakan Untuk Mempah Dilakukan Untuk Mengklasifikasi Multi Class Pada Dataset Yang Ada Yaitu Pada Data Student Math Ini Untuk Max Dept Sendiri Ini Guna Ketemu Konversi Number Atau String Jadi 10 Integer Yaitu Integer 5 Kemudian Kita Akan Menampilkan Atau Membuat Decision Tree Ini Kita Membuat Decision Tree Dari Training Data Yaitu Apple Trend TT Dan Apple Trend Pass Yang Sudah Dibuat Disini Langsung Saja Kita Run Disini Tidak Terjadi Apa Apa Karena Kita Hanya Membuat Men Generate Decision Tree Nah Setelah Ini Tahap Penang Yaitulah Memvisualisasikan Tree Yang Sudah Dibuat Ini Ada Untuk Data Kemudian Export Graphics Ini Digunakan Untuk Mengexport Sebuah Decision Tree Jadi Sebuah File Atau Data Dengan Format Dot Nah Kemudian Setelah Diexport Maka Selanjutnya Adalah Men Generate Atau Merender Dot Data Tersebut Menjadi Sebuah Gambar Coba Setelah Ketaran Maka Dia Akan Menampilkan Data Atau Decision Tree Tanya Jadi Dia Merender Di Season Tree Bisa Dikeser Geser Ini Nah Setelah Untuk Menampilkan Sekarang Kita Akan Menyimpan Tree Yang Sudah Diexport Atau Dirender Tadi Sini Kita Menggunakan Sementara Baik Setelah Itu Setelah Kita Memvisualisasikan Vision Tree Dini Aduh New Whatsapp Close Dulu Dah Nah Disini Kemudian Kita Export Melakukan Memanggil Lagi Function Export Graphics Dimana Kita Meng Export Sebuah Decision Trim Jadi Format Dot Ini Kita Gunakan Untuk Meng-saving Si Dot Untuk Ini Sendiri Ini Dia Filenya Stadium Performance Dot Disini Karena Saya Kemarin Sudah Mencoba Coba Jadi Sudah Terser Lebih Dahulu Tapi Kalau Dijangkan Dia Bakal Muncul Dot Ini Sama Dengan PNG Ini Saya Convert Sendiri Kemudian Yang Kedelapan Disini Untuk Kedelapan Nya Kegunakan Untuk Memprint Skor Kita Menggunakan Memprint Skor Dari Apple Test ATT Ini Dan Apple Test Fast Nah Kalau Sudah Dijalankan Dia Akan Menurutkan Output Skor Dari Attes Ini Sejuanya 0,763 Sekian Kemudian Tahap Kesembilan Disini Kita Membuat Variable Baru Itu Variable Salak Kemudian Disini Terdapat Cross Val Score Dimana Ini Berfungsi Untuk Mengevaluasi Sebuah Skor Dengan Menggunakan Cross Validation Dimana Cross Validation Ini Kita Mengambil Dari Semangka Yaitu Apple Variable Semangka Kemudian Apple ATT Dan Apple Pass Kemudian Disini Kita Menampilkan Akurasinya Menggunakan Dengan 0% 0,2 F Salak Main Dan juga Salak SDD Kemudian Dikalikan Dengan 2 Kemudian Kecebaran Maka inputnya Akurasinya Adalah 0,6 Seperti Ini Kemudian Untuk Yang 10 Disini Kita Melakukan Looping Dimana Di Variable Semangka Kita Mendeklarasikan Lagi Decision Tri Classifier Kemudian Melakukan Mengevaluasi Skor Menggunakan Cross Validation Skor Ini Dimana Kita Melakukan Evaluasi Terhadap Skor Menggunakan Skor Cross Validation Kemudian Disini Kita Mengampilkan Max Depth Kemudian Akurasinya Pas Sedi Kita Coba Run Ata Disini Akan Ditampilkan Per Baris Ada Yang 1 Sampai 19 Akurasinya Seperti Ini Setelah Itu Disini Kita Melakukan Perulangan Lagi Kemudian Sekarang Kita Menggunakan Variable Semangka Lagi Kemudian Mendeklarasikan Decision Tri Classifier Kemudian Kemudian Pada Variable Salaf Disini Kita Melakukan Evaluasi Lagi Terhadap Skornya Menggunakan Cross Validation Dengan Semangka Apo Seperti Ini Kemudian Kita Menghitung Lagi Dengan Rumus Seperti Ini Yaitu Menggunakan Max Step Kemudian Mian Dari Salaf Dan S3 Dari Salaf Dikalikan Dengan 2 Kemudian Disini I Akan Ditampilkan Dari Rang 120 Masuk Selesai Gitaran Maka Dia akan Menampilkan Output Seperti Ini Dengan Output Masuk Lalam Arai Yang Terakhir Disini Terdapat Terdapat PLK Payplot Yang Digunakan Untuk Sebagai Plot Interaktif Yang Bisa Mengenerate Ini Dan Mengenerate Interaktif Plot Dan Juga Kasus Kasus Sederhana Dari Programmatic Plot Generation Terdapat Suplot Dimana Ini Digunakan Untuk Membuat Sebuah Figure Atau Set Dari Suplot Set Dari Suplot Disini Terdapat Function Payplot Sol Yang Digunakan Untuk Men Display Atau Menampilkan Semua Figure Yang Ada Set Kita Coba Jalankan Seperti Ini Hasilnya Mungkin Itu Seju Untuk Penjelasan Sederhana Saya Lebih dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima